selamat pagi, selamat siang dan selamat malam ketemu lagi dengan Pak Didi Komedis, Komedium Mor dan Guyon asal-asalan kali ini dia akan bercerita tentang seorang teman seorang teman guru SD yang kemarin ngoreksi hasil ulangan dari murid-muridnya nah, ingin tahu kan jawabannya jawaban yang aneh, jawaban yang nyeleneh pokoknya kreatif oke yang pertama adalah pertanyaan pelajaran Bahasa Indonesia meneruskan peribahasa pertanyaan pertama ini meneruskan peribahasa berrakit-rakit ke hulu berenang-renang titik-titik mau tahu kan jawabannya jawabannya gini berenang-renang di kolam renang betul ya coba kalau berenangnya di jalan tol ketabrak odong-odong nah, ini jawaban kreatif kemudian pertanyaan yang kedua pertanyaan kedua ini ini pertanyaan kedua, coba kita lihat nah, pertanyaan kedua ini sudah Pak, sudah Pak dicatat ini air beriak, tanda tak dalam air tenang, titik-titik coba jawabannya apa? jawaban mereka ada ini yang jawab air tenang, karena gak ada ombak mau dikasih nilai berapa coba betul kan, coba kalau ada ombak kan, gelombang tinggi oh, bahaya kalau ada ombak air tenang, karena gak ada ombak oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini masih pertanyaan nyeloneh lagi nih jawabannya nyeloneh ini nah tua-tua keladi ini pertanyaannya artinya makin tua makin titik-titik coba jawabannya apa? ada yang jawab ini makin tua makin mendekati mati betul kan? ini jawaban anak-anak sholah ini jawaban anak yang beriman makin tua makin mendekati mati betul kan? kita kita lanjutkan ke jawaban nyeloneh berikutnya adalah pelajaran IPA sebutkan tiga contoh benda cair anak-anak disuruh menyebutkan contoh tiga benda cair jawabannya gini satu BPKB mobil dua BPKB motor tiga sertifikat tanah wah coba ini jawaban seperti ini ini anak-anak yang sudah pikirannya jauh ke depan karena dengan membawa BPKB mobil membawa BPKB motor membawa sertifikat tanah ke bank cair jadi uang oh mau dikasih nilai berapa ini jawaban ini seratus kan nilai oke berikutnya ini pelajaran bahasa Jawa ini kita lihat pelajaran bahasa Jawa ini pertanyaannya gini tulisen telu lagu tulangan jawabannya gimana mereka ada yang jawab gini satu pojok kalak dua suket pegi tiga banyu langit betul apa tidak ya kalau dipikir mereka gak salah juga karena mungkin setiap harinya orang tua mereka juga nyetel lagu-lagu itu jadi mereka dengar setiap hari dan mungkin juga di sekolah karena materinya terlalu banyak atau mungkin gurunya males nyanyi sehingga anak-anak tidak begitu kenal dengan lagu tulangan oke sampai disini dulu tapi jangan lupa subscribe like dan komen dan itu semua gratis sampai ketemu di video berikutnya